Shhh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Official FM Saya sapa dulu untuk seluruh subscriber, pendengar-pendengar, pemirsa-pemirsa saya, penonton-penonton saya tanpa terkecuali yang selalu dalam lindungan Allah SWT, amin, yang selalu dimuliakan Allah, amin, yang selalu dimudahkan sama Allah urusan baiknya, amin, yang selalu Allah selancarkan rizkinya, amin, yang selalu Allah sehatkan badannya, amin. Saya cuma bisa bilang terima kasih banyak untuk kalian yang sudah sedukung saya, sudah subscribe, sudah like, sudah tidak skip iklannya, saya terima kasih banyak, sudah banyak membantu saya, sekali lagi itu membantu saya untuk membangun channel itu supaya lebih baik lagi ya. Yang di luar negeri, yang di Indonesia tanpa terkecuali, TKW, TKI, tanpa terkecuali saja, yang kerja di luar negeri, mbak, mbak, mase-mase, muka-muka, di paringi lancar, di paringi sehat, di paringi lancar, rizki ya. Untuk yang mau Allah kenal sama saya lebih dekat, ada sesuatu yang ditanyakan, atau ada pertanyaan, bisa dikasih like, subscribe, dan juga komen. Like, subscribe, dan komen sama aja dong. Maksudnya kalian yang mau tanya sesuatu bisa di komen, kalian yang suka bisa di like, kalau kalian yang gak suka bisa dislike, oke, gak apa-apa, gak masalah. Terus kalau mau dekat lagi sama saya, ada mau tau kontak WA dan lain sebagainya, di follow Instagramku di Biktulus underscore BP2. Terima kasih orang baik. Nah, oke orang baik, apa yang mau kita bahas hari ini? Saya banyak sekali terima Inbox, DM, komentar, tentang pro kontra yang suka dan tidak suka dengan Ustadz Danu. Ada yang bilang, ah lu cari muka, ah lu cari sensasi, terserah, saya gak, gak peduli itu, karena yang saya katakan soal Ustadz Danu itu memang yang saya lihat. Bukan saya mencari muka, saya membaik-baikkan beliau, saya mengagung-agungkan beliau, enggak. Kalau tau ada judul Ustadz Danu Waliullah, itu hanya sekedar judul untuk memancing viewers, untuk memancing penonton supaya nonton. Jadi kalian kalau mau nonton videonya, dibiasakan nonton dulu sampai selesai, baru komentar. Oh, cokor nonton judulnya, eh, murtad, gini-gini, oh, judulnya minta maaf, kalian hapus, kalian komentar ulang. Jangan seperti itu. Baiknya kalian tonton dulu, kalian nikmati dulu apa isinya, baru kalian komentar. Gitu ya. Jadi jangan lihat sesuatu dari luarnya saja. Tentang Ustadz Danu, aku ternyata, aku tuh jujur ya guys, serius, aku bukan pura-pura. Aku enggak tahu kalau ada channel YouTube lain yang menjelek-jelekan beliau. Aku enggak tahu kalau ada Ustadz Dukun atau siapapun itu yang memfitnah beliau. Demi Allah, demi Rasul saya enggak tahu. Tadinya saya enggak tahu ya. Jadi, saya bikin video klarifikasi-klarifikasi itu tuh, karena ada beberapa orang yang berkomentar kurang enak di channel YouTube saya. Bukan karena channel YouTube A, Ustadz B, Ibu A, Bapak C, Dukun Z. Bukan. Karena ada beberapa komentar itu tuh, syirik, Mas Tulus mereka itu. Jadi, kalian enggak pernah baca itu, karena setelah saya ini langsung saya laporkan, kemudian saya anggap spam, dan saya hapus. Gitu loh. Jadi, setelah saya bikin video kontroversi itu, ternyata banyak yang masuk lagi. Mas Tulus yang menghina Ustadz Danu, yang mengatakan, sedikit tuh Ustadz ini, yang menghina itu Dukun ini. Nah, saya sendiri enggak ngerti maksudnya apa. Karena saya lillahi ta'ala, demi Allah, demi Rasulullah, saya bukan mereka yang saya jadikan patokan untuk mengklarifikasi tentang Pak Ustadz Danu. Nah, kalau kebetulan mulut saya pengen berbicara, terus nyambung ke arah-arah, tentang yang menghina tentang yang fa'fitnah, yaitu urusannya, hati saya, kenapa saya pengen ngomong begitu. Urusannya Allah. Allah yang mau saya ngomong begitu. Gitu loh. Saya enggak peduli, kalian itu, benci dengan sana, kalian pro dengan sana. Saya juga sering terima kok, komentar-komentar, atau inbox yang, dikasih, Mas Tulus coba tonton channel ini. Mas Tulus coba tonton channel ini. Ada yang bertolak belakang, ada yang sama, ada yang begini, ada yang begitu. Itu tuh bukan urusan saya. Saya enggak ikut campur soal urusan itu. Saya enggak mau tahu juga. Saya enggak mau ngerti dengan urusan itu. Yang saya tahu adalah, Ustadz itu udah masa bodoh, kalian mau katain apa? Kalian mau ngomong apa? Terserah. Yang penting Ustadz dengan caranya Ustadz. Selama tidak, apa, tidak di luar jalur akidah gitu loh. Kalian mau marah-marah, terus, sampai di Instagram, saya di-tag ke orangnya, ada juga yang kayak gitu. Saya sih enggak, saya enggak masalah ya. Cuman kan itu kan, bukan urusan saya. Saya bukan tipe orang yang, eh, Tulus si A itu enggak suka sama si B. Jangan ketemaran sama si A ya. Nah, akhirnya begitu. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Saya netral. Saya enggak belain Ustadz Danu, saya enggak belain itu yang mereka yang enggak suka itu. Dan sampai sekarang, saya enggak pernah stalkingin mereka. Makanya saya enggak mau tahu. Kalian kasih link. Mas Tulus nih, ada link yang menghina Pak Ustadz. Mas Tulus ini ada Instagramnya orang yang menghina Pak Ustadz. Mas Tulus ini ada dukun yang begini-begini mengatakan Pak Ustadz itu sirik segala macem. Emang saya tonton itu link yang kalian kasih? Demi Allah enggak. Biar saya enggak selamat seumur hidup kalau saya tonton. Kenapa saya menghindari? Saya enggak mau tahu soal urusan itu. Mereka mau ngatain siapa, silahkan. Mereka mau berbuat jahat. Mereka mau menyakiti siapa. Monggo, hak kalian masing-masing. Yang saya tahu, kalian orang-orang baik. Saya yakin kalian tahu mana yang benar-benar yang salah. Sebenarnya tujuan mereka sama. Ingin memperbaiki akidah. Memperbaiki orang-orang yang salah. Intinya, Orang jelek pengen jadi baik. Udah kayak gitu. Sama tujuannya. Hanya caranya masing-masing. Saya sendiri enggak tahu maksudnya apa. Saya mengerti, Ada Ustadz yang ngerukiah lah. Ada dukun yang begini, dukun yang begitu. Terus ada lagi yang pernah, Apa? Didoain juga sama Ustadz Danu. Tapi sama kayak saya. Saya aja enggak kenal siapa dia. Saya enggak tahu menahu, saya. Sorry, saya enggak tahu menahu soal orang itu. Itu siapa, orang mana. Saya enggak mau tahu juga. Dan saya enggak tahu. Dikasih link Youtubenya. Dikasih link ininya. Saya suruh nonton. Sampai sekarang emang saya tonton. Saya enggak mau nonton. Saya enggak mau ikut campur dalam urusan mereka. Mereka punya cara untuk mengurus itu. Pak Ustadz punya cara. Nah, si dukun-dukun yang lain juga punya cara. Sudah, mereka dengan caranya. Biarkan mereka dengan keyakinan mereka masing-masing. Sama halnya kayak kalian. Di vlog saya sebelumnya. Kalian bilang. Begini Mas Tulus. Kalau udah masa lalu tuh gak usah diterima. Ada yang berpikir begitu. Tapi ada lain lagi. Mas Tulus kalau memang masih sayang. Ya pertahankan. Nah, jadi. Sekarang. Pro kontra. Dalam hal apapun itu banyak guys. Orang akan banyak mendukung kita. Orang akan banyak yang enggak dukung kita. Aduh, itu mah udah. Udah biasa lah dalam hidup. Kalian dihujat orang. Dikatain orang udah biasa. Nah, saya dari kecil. Dengan badan saya yang sebesar gentong ini. Bahkan teman-teman saya sampai sekarang emang pernah manggil nama saya Kerbau. Manggil saya itu. Bau. Kerbau. Cuman kan itu bukannya. Bukannya apa ya. Itu bukannya tanda mereka tuh menghina kita. Bukan. Mungkin. Dari bagi sebagian orang tuh body shaming lah. Apa shaming atau apa itulah ya. Cuman kalau bagi saya itu gak masalah. Kan itu panggilan akrab mereka. Bahkan di panggung ada beberapa penyanyi yang manggil saya babi. Babiku. Babiku. Imutku. Manisku. Gitu-gitu mereka. Saking. Mungkin saking gemesnya. Jadi. Orang itu boleh punya cara. Orang itu boleh punya. Punya sikap dalam mengambil kesimpulan tentang siapapun. Prokron. Prokoro. Apa sih? Pro. Prokontra. Silahkan masing-masing. Itu tujuan mereka sama ingin jadi lebih baik kok. Sekarang. Mas Tulus. Coba ungkit. Tentang ini. Kalau Buning Siti Nampi saya sendiri pernah lihat ya. Kalau itu jujur saya pernah lihat. Terus. Si Ustadz A. Ustadz B. Dukun A. Dukun B. Terus Kiai ini. 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 Youtubenya ini. Saya enggak pernah nonton nih guys. Sampai ngomel-ngomel sama saya. Tentang Ustadz begini. Digini. Ini orang. Ya saya enggak tahu. Saya hanya menanggapi. Yang berkomentar di channel Youtube saya. Sama ada yang. Begini nih. Gelitik banget. Ada orang yang dirukia sama Pak Ustadz itu. Enggak bisa ngusir jin. Akhirnya. Setelah dirukia. Dia datang ke Ibu Ningsi T. Nampi. Dia ngomong sama Bu Ningsi. Begini. 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 Kalau saya dulu pernah dirukia sama Pak Ustadz. Itu tuh cuman kata-kata yang takutnya nanti jadi fitnah loh guys. Jangan kalian percaya. Jangan kalian. Pegang. Karena jin itu banyak berbohong. Ntar lu udah percaya sama omongan yang disono. Ternyata disono gak begitu. Kayak gitu loh guys. Jadi saya tuh gak mau berkomentar tentang siapapun. Yang tidak suka dengan Ustadz. Kemudian tidak suka dengan saya juga. Dibilangnya saya kontra dengan Ustadz. Enggak. Saya gak berkontra dengan Pak Ustadz. Saya gak kontra juga dengan kalian. Saya berdiri di posisi saya. Di jalur saya sendiri. Saya pengen jadi diri saya sendiri. Dan sesuai dengan pengampatan saya. Sesuai dengan apa yang saya lihat. Sesuai dengan apa yang saya. Apa. Perhatikan gitu loh. Gak mau. Eh si Ustadz itu caranya sirik. Ustadz itu begini. Kan kalau kata Ustadz. Masa jin gak beranak-minak. Masa kata Ustadz begini-begini-begini. Lah. Saya gak mau tau itu urusan Ustadz. Yang ngomong kan Ustadz. Bukan saya. Jadi jangan dibawa-bawa. Saya dalam ranah itu gitu loh. Saya gak peduli. Kalian gak suka dengan Ustadz. Saya gak peduli. Kalian benci sama Ustadz. Saya gak peduli juga. Kalian suka. Kemudian simpatik sama Ustadz. Bukan berarti kalian suka. Terus kalian terlalu mendewakan Ustadz. Juga ya jangan. Ustadz gak mungkin mau kalian gituin. Bukan berarti kalian benci. Kalian hina Ustadz semau kalian juga. Jangan. Kau isopo. Kamu Tuhan. Kamu Allah. Yang udah bisa nentuin orang itu salah apa. Enggak wis. Gak usah banyak komentar tentang orang lah. Kita dengan diri kita masing-masing aja. Perbaikan diri kita apa. Kita mau jadi gimana. Kita ini apa. Udah itu yang penting. Bukan berarti kita harus. Eh saya gak suka sama dia. Ya iya sirik kok. Gapain. Nah. Akhirnya lu berkata begitu-begitu. Lu berkatanya dengan kata-kata yang kurang enak. Hak masing-masing. Pak Ustadz Danu gak pernah ngungkit-ngungkit soal kalian loh. Kalian mau ngaduh ngadain. Apa ngadain apa gak pernah. Dia gak pernah komentar. Saya nanya Pak Ustadz. Saya itu kenapa sih sebenarnya. Dia aja gak jawab. Intinya siji jawabannya siji. Kamu dapet ilmu turunan dari orang tuamu. Udah itu tok. Selebih ini dia gak ngomong apa-apa. Yang penting siji ini saya doain masa lu. Biar lebih dekat sama Allah. Memperbaiki sebeberapa kesalahan. Yang tadinya malas ya. Jangan malas-malas banget. Kayak gitu kok. Cuman. Saya gak ada. Saya di. Terus sirikin dengan di juga sih gitu loh. Kadang-kadang saya itu komentar kalian itu loh. Keterlaluan gitu loh. Gini. Udah dirugiah tuh gak ngusir jin di badan lu. Maaf ya sampai ada yang kata bego. Ada kata goblok. Kalian ngatain orang itu goblok. Nanti giliran di berobat. Setelah berobat ke Ustadz Danu. Berobat ke Cedukun A. Katanya ditarik dulu yang dirugiah sama dia. Terus balik lagi. Apa yang bisa menjamin dia sudah dirugiah. Dia balik lagi. Itu jin guys. Jin itu bisa berkamuflase. Jin itu bisa berbohong dengan segala macam. Daya tipunya. Tipu dayanya. Kita gak bisa seratus persen mempercaya apa yang mereka katakan gitu loh. Jadi jangan songong. Wes koe dengan caramu. Ustadz dengan caranya Ustadz. Kita dengan pemikiran kita. Ya kamu dengan pemikiran kamu. Gak usah ngejas-ngejas orang. Gak usah kamu ngecap orang begini, begitu, begini, begitu. Saya gak ambil lain Ustadz. Saya gak berpihak ke Ustadz. Saya gak berpihak ke kamu. Saya gak berpihak ke siapapun. Tapi Mbok Yau kita saling menghormati satu sama lain. Kamu manusia, dia manusia kok. Kecuali kamu tuh Tuhan. Baru tak hormati. Seratus persen. Tak percaya, tak hormati, tak ikutin maumu. Kecuali kalau kamu itu Tuhan. Selama kamu manusia itu, kamu jangan pernah menghujat manusia lain. Kamu manusia harus memanusiakan manusia. Jangan berarti kamu punya ilmu tinggi. Jangan berarti kamu punya hebat. Kamu bisa mengini-ini-ini. Saya gak... Aduh ya Allah. Kamu punya apa kalau di hadapan Allah? Allah itu maha di atas segala maha loh. Kita gak usah menilai si A menjelekan si B. Si B menjelekan si A. Makanya saya keling-keling yang kalian kirim ke saya itu gak ada yang saya tonton. Saya gak mau terpancing dalam hal itu. Saya gak mau tahu. Saya pikir mereka punya cara masing-masing. Sama halnya dengan agama. Kristen, Hindu, Buddha, Islam. Mungkin di mata kita itu selain agama kita begini-begini. Nah, sedangkan Islam itu agama yang penuh kasih sayang loh. Toleransinya tinggi. Ibarat kata begini loh. Cuman ya kita ambil garis besarnya. Kita punya jalur tujuan yang sama cuman lewat mobil masing-masing. Kamu naik angkot, saya naik metromini, dia naik busway, dia naik kereta. Cuman kayak gitu toh. Intinya buat kebaikan kan? Intinya buat kebaikan. Gak ada agama yang menyarankan kita buat melakukan kesalahan, melakukan kejelekan. Gak ada. Agama apa kalau ada begitu? Agama le. Kalau ada agama-agama baru bermunculan. Itu namanya agama gak bener. Itu jin di dalamnya yang menghasut mereka. Nah, kayak gitu loh guys. Saya bikin video lagi ini. Aduh, ini tentang pro kontranya Ustadz Danu ini banyak sekali ternyata. Saya jadi terbawa-bawa disitu. Kamu membelain Ustadz Danu. Kamu begini. Aduh, Ustadz Danu begini. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli siapa Ustadz Danu itu. Saya tidak peduli siapa dukunmu itu. Siapa Ustadz itu. Saya tidak peduli. Yang penting saya melihat. Saya ngomong apa yang saya tahu. Gitu loh. Disini saya tidak emosi. Cuman saya Allah. Terketuk hati saya itu. Sampai kalian itu loh. Mau sampai kapan menghina orang? Sampai kapan mengejas orang kayak gitu terus? Mau sampai kapan? Mau kayak gitu terus? Ustadz tidak pernah ngusik kalian. Si Ustadz A tidak pernah ngusik Ustadz B. Kalau memang toh mereka mengusik. Ya mungkin karena mereka sedang ingin ngusik. Kalau toh mereka mengusik. Ya biarkan mereka di jalur mereka. Kita tidak usah ikut campur. Tidak usah ikut panas. Yang ada apa? Nanti kita jadi benci dengan satu sama lain. Biarkan urusan mereka jadi urusan dia sama Allah. Biarkan urusan dia jadi urusan dia sama Tuhan. Kita tidak usah mau ikut campur. Kecuali dia menghina kita. Baru kita ikut campur. Kalau cuma menghina satu hal. Boleh kita simpati dengan satu. Kita boleh nge-face dengan satu. Tapi jangan sampai memang. Jangan kita terprovokasi juga untuk mengikuti. Apa yang orang itu katakan gitu loh. Subhanallah. Kita tidak bisa seperti ini terus. Memang Ustadz Danu mungkin dianggap orang punya cara jelek. Mungkin Ustadz A dianggap orang punya cara jelek. Mungkin Ustadz B dianggap begini-begini. Mereka itu punya cara masing-masing untuk menuju kebaikan. Intinya mereka ingin baik. Intinya mereka ingin jadi lebih baik daripada sebelumnya. Ingin merubah orang-orang jadi baik kok. Tidak usah berkomentar lah saya. Eh maksudnya tidak usah berkomentar lah kalian tentang mereka. Biarkan mereka dengan caranya. Kalau toh salah ya biar jadi urusan Allah dan dia gitu loh. Nah sekarang gitu juga sama dengan Pak Ustadz. Pada nyamuk sih guys. Kalau misalnya kalian anggap Pak Ustadz salah ya biarkan jadi urusan Pak Ustadz dengan Allah. Udah kayak gitu aja. Kalau kalian percaya silahkan lakukan. Kalian nggak percaya ya jangan lakukan. Dan gunakan dengan cara lain. Toh banyak yang sudah memperasakan manfaatnya kok. Jendengi obat kita mbotok kolorolungo. Jodoh-jodohan kalau kata orang Jawa. Kadang kamu dengan Ustadz Danu nggak cocok. Eh dengan Ibu Ningsi ternyata cocok. Itu Allah yang berkehendak. Bukan berarti terus nanti jin yang di dalam tubuhnya itu memfitnah. Kalian percaya. Ujung-ujungnya kok ngejelekin Ustadz Danu. Ustadz Danu itu cuma kemampuannya. Aduh. Subhanallah. Kalian itu juga manusia kok sama kayak kita. Sama kayak Ustadz-Ustadz juga manusia. Jadi nggak punya hak kalian ngecap Ustadz apa-apa. Ya. Sama aja ya. Jadi ayo sekarang kita. Jangan lagi ada pro kontra. Kalian suka silahkan. Nggak suka. Nggak usah ngomong-ngomong. Kalian suka dengan Ustadz. Jangan kalian puji terlalu juga. Ada yang mengatakan. Pak Ustadz itu bener waliullah loh. Mas Tulus. Di jebret dikirimin sellingnya. Nih buktinya. Pak Ustadz itu begini. Jangan juga keterlaluan begitu. Kita suka jangan terlalu memuja. Yang boleh kita puja itu cuma Allah. Kalau tahu Ustadz Danu tahu kalian memuja. Kalian nge-fans terus kalian mujanya sebegitu tingginya. Itu juga beliau nggak suka. Serius. Suatu ketika saya kata sama Ustadz Danu. Saya akan sampaikan apa yang kalian katakan. Saking nge-fans ya Pak Ustadz. Dengan dibilang begini. Dibilang begitu. Saya yakin beliau nggak akan berkenan. Kalian bilang begitu. Saya tahu. Intinya yang saya tahu. Ustadz itu orang baik. Ustadz orang yang berjasa bagi diri saya. Karena banyak menolong saya dalam hal seperti ini. Bukan berarti saya belain nggak. Saya nggak belain. Nggak belain. Intinya sekarang gini. Mudah-mudahan Allah. Menerangkan apa yang harus diterangkan. Mudah-mudahan Allah. Allah membuka apa yang harus dibuka. Kalau tahu memang Allah belum membuka. Ya berarti Allah belum berkehendak untuk orang tahu. Udah. Jadi kalian dengan syariat kalian masing-masing aja. Kalian percaya dengan Ustadz A. Ya udah dengan Ustadz A aja. Ustadz percaya dengan Ustadz B. Dengan Ustadz B. Siapapun manusia siapapun. Biar jadi urusan dia dan Allah. Karena semua itu sudah diatur sama Allah. Dan Allah akan membuka semuanya. Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya buat kita. Oke. Sekali lagi mudah-mudahan jawaban ini bisa menerangkan lagi atas. Pro dan kontra yang kalian bikin di komentar itu. Saya nggak mau ada perpecahan. Saya nggak mau ada permusuhan. Intinya. Selama mereka bertujuan baik untuk memperbaiki orang yang salah jadi baik. Ya jangan dihujat. Jangan dihujat. Biarkan mereka dengan cara mereka. Terkecuali. Kalau udah jelas-jelas salah menggunakan syariat apa-apa. Ya kalian. Bolehlah. Mengomentari. Tapi jangan dihujat juga. Terus. Eh lu begini pakai ini. Janganlah. Jangan gitu ya. Intinya kita jangan sampai ada perpisahan saya. Jangan sampai. Kalian saya lagi berantem sekarang. Gara-gara kalian dukung Ustadz A. Ustadz B. Terus kalian berantem sekarang. Saya yang seneng sopo. Jin yang mengadu domba kalian itu. Yang seneng. Kita lagi berantem-berantem. Akhirnya kita nggak ibadah. Bikin dosa. Ngomongin orang. Kita nggak setuju dengan Ustadz A. Nggak setuju dengan Ustadz. Akhirnya kita yang berantem. Setan yang seneng. Ya mereka yang bikin adu domba itu kok. Mereka yang bikin kita begini-begini. Biar kita berantem sesama muslim. Gara-gara Ustadz A. Ustadz B. Ibu A. Ibu B. Ya toh. Makanya WSA ini perbaiki diri kita masing-masing. Intinya perubah menjadi arahan lebih baik. Nggak usah baik-baik banget. Belum bisa ibadah 100%. 20% dulu. Naik 50%, 100%. Nanti gampang pelan-pelan aja. Nggak usah kamu paksa. Allah itu tahu niat kamu. Yang penting kamu niat kamu jadi lebih baik. Berguna bagi orang banyak. Itu Allah udah ngerti. Udah faham. Ya. Ayo kita sama-sama lebih tawadu. Lebih ke tabayun. Apapun yang mau kita tahu ya kita telah ah dulu. Kita nilai dulu. Aku nggak nyaranin kalian benci dengan dia. Aku nggak nyaranin kalian suka dengan dia. Aku nggak nyaranin kalian benci dengan Ustadz. Nggak nyaranin juga kalian suka dengan Ustadz. Cukup ikuti hati kalian saja. Kalau hati kalian suka dengan yang mana silahkan. Tapi jangan terlalu mendewakan yang kalian suka. Tapi kalian juga jangan terlalu menghina yang kalian nggak suka. Intinya seimbangkan semuanya. Oke. Sesuai dengan jalur. Sesuai dengan mau kita hati kita apa. Oke. Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum subscribe minta tolong. Dibantu tombol merahnya dipencet sama loncengnya. Kalau suka di like. Kalau nggak suka di deselect juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya Tulus Rianto. Dari Jakarta Selatan. Mengutarakan. Mengaturkan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Dan juga selamat malam. Insya Allah lagi ketemu di vlog-vlog selanjutnya ya. Saya Biktulus mengucapkan selamat sore. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.